Terima kasih Saya inginkan Saya inginkan Saya inginkan Saya inginkan Saya inginkan Saya inginkan Syahrini kerap memperlihatkan kemesraannya dengan sang suami Reino Barak di media sosial Terbaru, penyanyi 39 tahun itu menuliskan pesan romantis untuk Reino yang berulang tahun Ya, suami Syahrini, Reino Barak, baru saja memperingati pertambahan usianya yang ke-38 Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami Oke, kita lanjut Meski tak lagi begitu aktif tampil di televisi, melalui akun sosial media pribadinya, Syahrini masih cukup rajin membagikan perkembangan kabar terbarunya Salah satunya, momen kemesraan dirinya bersama sang suami Reino Barak yang tengah berulang tahun ke-38 tahun ini Di lini masa sosial media, terlihat Syahrini mengunggah beberapa potret sang suami di Instagram Salah satu foto yang diunggah Syahrini, memperlihatkan potret gagah Reino Barak dalam belutan busana kimono warna hitam polos Tak hanya itu, pelantun jangan memilih aku itu juga menuliskan ungkapan cinta di keterangan fotonya Ungkapan cinta dari Syahrini untuk sang suami tercinta, terlihat tertulis dalam bahasa Jepang Selamat ulang tahun untukmu Aku mencintaimu dari lubuk hatiku, tulis Syahrini seperti dikutip, Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022 Di momen perayaan ulang tahun tersebut, Syahrini juga memberikan kue spesial serta nasi tumpeng Tumpengan, kata pelantun lagu, sesuatu, itu sambil menggugah potret nasi tumpeng di Instagram story-nya Baraka Allah sayangku, I love you, kata Syahrini Terlihat di kolom komentar, beberapa ucapan selamat dan doa mengalir untuk sosok pengusaha muda tersebut HBDKT Reino Barek, GBU Always, kata Regina Ivanova di kolom komentar Happy day Yuncil Reino, Baraka Allah sehat selamat dunia akhirat, amin Komentar adik Syahrini, Aisyah Rini Selamat ulang tahun ya Reino Nukaset, tambah berkah umur, sehat, damai, bahagia lahir batin Senantiasa dalam perlindungannya, tulis Vina Panduinata Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah Tapi yang belum subscribe, jangan lupa memberikan tanda lonceng Agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari kami Terima kasih Terima kasih